Yeay, kali ini mari kita bahas anime seris yuk! Anime seris pertama ini berjudul Assassination Classroom atau Ansatsu Kyoshitsu. Anime ini menceritakan tentang kelas yang diberi misi untuk membunuh gurunya sendiri. Hal itu dilakukan karena guru mereka ini adalah makhluk asing yang mengancam akan menghancurkan bumi dengan redakan yang sangat besar. Semua murid harus membunuhnya sebelum bulan Maret. Bisa ke mereka menjalankan misinya? Yuk, kita mulai aja ceritanya. Kalau suka sama channel ini, jangan lupa subscribe ya! Oke deh, ini dia Assassination Classroom. Di kelas 3E, sekelompok siswa sedang menunggu seseorang datang, dengan suasana yang hening dan menegangkan. Tidak lama terdengar seseorang masuk, bukan manusia, melainkan makhluk asing yang memiliki tentacle yang sangat banyak. Kalian pasti bingung kan apa yang sudah terjadi di kelas ini? Oke, kita kembali ke hari di mana makhluk ini datang. Dia bernama Koro Sensei. Walaupun wujudnya tak biasa, Koro Sensei ini mengaku bahwa dia lahir di bumi. Aneh kan? Selain itu, dia ini sifatnya sangat ramah. Tapi di balik kedatangannya, ada niatan yang sangat membahayakan untuk seluruh penghuni bumi. Misinya yaitu menghancurkan bumi dengan sebuah ledakan. Beberapa waktu yang lalu, dia bahkan menghancurkan bulan sampai 70% kerusakannya. Dan sekarang, giliran bumi yang akan dihancurkan. Pada saat itu, Koro Sensei diantarkan oleh Menteri Pertahanan bernama Tadaumi Karasuma. Di sini, Karasuma meminta agar semua murid yang ada di kelas membantu membunuh Koro Sensei. Kenapa kelas ini dipilih? Ya, karena kelas ini terdiri dari anak-anak yang bermasalah. Bahkan mereka bisa dikatakan diasingkan oleh pihak sekolah. Kelasnya saja ada di atas bukit, tidak disatukan dengan kelas lainnya. Sejak saat itu, kelas ini menjadi kelas pembunuh. Selama misi membunuh Koro Sensei, semua murid dibekali senjata yang aman untuk manusia. Peluru yang akan digunakan pun peluru bibi. Walaupun peluru bibi ini tidak berbahaya untuk manusia, tapi peluru ini bisa menghancurkan setiap sel yang ada di tubuh Koro Sensei. Untuk menjalankan misi ini, tentu saja tidak gratis. Siapapun yang berhasil membunuh Koro Sensei akan diberi hadiah sebesar 10 miliar yen. Hadiah yang sangat besar itu tentu saja sepadan dengan tingkat kesulitannya. Walaupun badannya berisi, tapi pergerakan Koro Sensei ini bisa mencapai 20 mahluk. Sebenarnya Koro Sensei bisa meledak kapanpun juga, tapi dia malah memberi kesempatan makhluk bumi untuk membunuhnya. Sebagai ganti waktu yang dimiliki, Koro Sensei akan mengajar di SMA Kunu Gigaoka sampai berakhirnya tahun ajaran, tepat di bulan Maret. Koro Sensei akan melancarkan aksinya. Sebelum menutup pengumuman, Karasuma meminta agar para murid merahasiakan keberadaan Koro Sensei kepada siapapun juga. Hanya mereka yang ada di ruangan ini yang mengetahui keberadaan Koro Sensei. Pemerintah tidak ingin memicu kepanikan masal di luar sana. Kenapa Menteri Pertahanan berani memberikan Koro Sensei ke murid? Hal ini karena sebelumnya mereka sudah membuat perjanjian bahwa Koro Sensei tidak akan pernah menyakiti para murid. Lalu pada suatu hari, ketika Koro Sensei sedang istirahat di China hanya untuk makan, Nagisa yang merupakan pemeran utama di sini diajak teman kelasnya yaitu Tera Saka untuk membuat rencana membunuh Koro Sensei. Tapi rencananya ini sangat berbahaya, menggunakan granat mainan yang berisikan butiran baby dan bubuk mesiu. Nagisa ini remaja yang sangat pendiam, tapi kali ini saat mendengar misi yang membahayakan nyawanya, Nagisa malah jadi semangat untuk membuktikan bahwa dia layak juga untuk diperhitungkan. Jam pelajaran pun dimulai. Semua murid ditugaskan membuat puisi. Saat murid lain memikirkan puisi, Nagisa maju ke depan mendekati Koro Sensei. Terasaka sangat bangga bisa membunuh Koro Sensei. Baginya keselamatan Nagisa tidak seberapa dengan uang 10 miliar. Karena uang sebanyak itu bisa mengobati luka Nagisa. Akan tetapi saat melihat ke samping, Nagisa tertutupi sebuah lapisan yang ternyata itu adalah kulit dari Koro Sensei. Tubuh Koro Sensei akan mengelupa satu bulan sekali dan kali ini dia menggunakan lapisan kulitnya untuk melindungi Nagisa. Terlihat wajah Koro Sensei menyeramkan dari biasanya. Warnanya hitam legam. Wajah Koro Sensei ini memang menunjukkan warna yang berbeda dari setiap warna yang akan menjadi tanda moodnya. Tapi kali ini semua murid tidak pernah melihat warna hitam legam. Ternyata warna ini adalah menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Koro Sensei memberikan peringatan kepada Terasaka bahwa tindakannya ini sangat berbahaya. Dia tidak akan tinggal diam jika ada aksi pembunuhan kepada manusia lain. Setelah meluapkan amarah yang ada, Koro Sensei dengan mudahnya memaafkan tindakan Terasaka dan Nagisa. Sambil mengelus-elus kepala Nagisa, Koro Sensei meminta semua murid termasuk Nagisa menghargai nyawa mereka masing-masing. Sentuhan yang diberikan Koro Sensei memberikan kehangatan, wujud cara didik seorang guru yang sangat baik bagi Nagisa. Di hari selanjutnya, Koro Sensei pergi untuk menonton pertandingan di Amerika. Dengan kecepatan yang luar biasa tentu saja itu tidak ada yang tidak mungkin. Setelah Koro Sensei pergi, Karasuma datang menanyakan perkembangan rencana pembunuhan Koro Sensei. Tapi semua murid bingung karena sulit membunuh Koro Sensei. Segala percobaan telah dilakukan. Sampai saat ini pun mereka belum tahu maksud Koro Sensei mengajar di kelas ini. Maka dari itu, Karasuma meminta semua murid lebih teliti lagi dari setiap detik kelemahan Koro Sensei. Kelulusan sudah sangat dekat. Karasuma pun pergi ke ruang direktur sekolah yang jauh lokasnya dari kelas E, di kompleks sekolah yang jauh lebih elit beserta kelas lainnya. Karasuma menawarkan diri untuk menjadi guru olahraga kelas E, karena dia ingin terus memantau perkembangan proses pembunuhan Koro Sensei. Tanpa pikir lama, direktur sekolah menyetujuinya. Saat sedang keluar kelas, Karasuma mendengar obrolan siswa yang panik menilainya kecil. Dia tidak ingin masuk kelas E. Di luaran sana, kelas E memang sudah dicap sebagai kelas paling buruk dan hina. Mereka menganggap bahwa kelas E adalah kelas sampah. Menurut mereka lebih baik mati daripada masuk ke dalam kelas E. Maka dari itu, di lingkungan sekolah ini banyak murid yang berusaha keras mendapatkan nilai baik. Tentu saja, apa yang terjadi di sini adalah sebuah bentuk diskriminasi yang berat untuk siswa kelas E. Fasilitas yang mereka dapatkan memang berbanding terbalik dengan kelas lainnya. Karasuma pun mendatangi kelas E. Mereka langsung belajar olahraga, tapi bukan olahraga biasa, melainkan olahraga sekaligus melatih gerakan membunuh, seperti menusuk dan menembak. Setelah olahraga, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Nagisa. Dia adalah Karma, teman sekelas Nagisa saat kelas 1 dan 2. Tapi setelah itu, dia diskors karena tindakan kekerasan yang berat. Karma dengan percaya diri mendatangi Koro Sensei dan menyapanya. Sikap Karma ini sangat menyenangkan, tapi semua berubah saat Karma dan Koro Sensei berjabat tangan. Ternyata keramahannya hanya sebuah taktik yang dilakukan untuk menyerang Koro Sensei. Tindakannya itu cukup membuat Koro Sensei terkejut, karena inilah kali pertama muridnya berhasil menyerang. Sejak hari itu, Karma selalu menyerang Koro Sensei kapanpun, tak peduli walaupun saat pelajaran sedang berlangsung. Tapi karena serangannya terlalu sering, membuatnya menjadi target yang selalu diawasi Koro Sensei. Semua serangan satu persatu sudah tertebak, hingga pada akhirnya semangat Karma menurun. Saat Karma sedang menenangkan diri, Nagisa datang meminta agar Karma melibatkan seluruh anggota jika punya rencana membunuh Koro Sensei. Tidak lama, Koro Sensei datang memberi semangat kepada Karma. Tapi yang terjadi, Karma malah menjatuhkan diri ke jurang. Ternyata dia ingin menguji Koro Sensei lagi. Jika Koro Sensei menolongnya, berarti tembakan akan mengenai tubuh Koro Sensei. Jika tidak menyelamatkan Karma, maka karir Koro Sensei sebagai guru akan hilang. Selama waktu jatuhnya Karma, Karma sempat teringat masa lalunya, dilakukan tidak adil oleh guru yang dulu selalu mendukungnya. Hingga akhirnya dia dianggap tidak berarti karena Karma menolong kelas E yang dibuli oleh kakak kelasnya. Ketika hampir menyentuh tanah, tiba-tiba tentakel Koro Sensei melindungi Karma, membentuk jaring. Kepedulian Koro Sensei kepada murid-muridnya sangat tinggi, dan sejak hari itulah, Karma baru merasakan kasih sayang yang sebenarnya dari seorang guru. Lalu di scene ini, Karasuma tiba-tiba membawa seorang guru baru, dia bernama Iryana Jelavi. Iryana ini ternyata bukan guru biasa, dia sebenarnya seorang pembunuh bayaran yang sangat lihai. Dia memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Koro Sensei. Dia sangat sering menerima berbagai macam tawaran untuk membunuh orang-orang penting sekalipun. Dengan sombongnya, Iryana melancarkan misinya dengan bantuan anak buahnya. Dengan rayuan mautnya, dia percaya bisa menjebak Koro Sensei di gudang. Para murid sempat memberi tahu untuk jangan menganggap sebelah mata Koro Sensei, terutama pada penciumannya. Iryana saat itu memandang semua masukan para murid tidak berarti dan benar saja. Rencana Iryana mudah tertebak. Berkat penciuman Koro Sensei yang tajam, Koro Sensei bisa tahu ada orang lain selain Iryana di gudang ini. Sejak hari itu, Iryana akhirnya memutuskan mencari strategi lain, dan menghargai masukan dari setiap murid, sambil mengajar para murid. Lalu hari selanjutnya, para murid sedang di lab kimia. Okuda tiba-tiba dengan terang-terangan memberikan racun kepada Koro Sensei. Semua murid tentu saja meragukan Koro Sensei mau meminumnya. Tapi yang terjadi, Koro Sensei malah meminum semua racun. Bukannya terbunuh, wajah Koro Sensei akan berubah setiap meminum racun yang berbeda-beda. Lalu saat jam makan siang, para murid sedang bersiap menuju sekolah utama. Para kelas E ini mendapat kesempatan menginjakan kaki di sekolah utama hanya saat pertemuan saja. Sisanya mereka dilarang datang ke sana. Selain itu, mereka harus datang lebih awal dibandingkan kelas normal lainnya. Padahal mereka harus menuruni bukit ditambah berbagai macam rintangan berbahaya yang ada. Sesampainya di sekolah utama pun, mereka harus menerima diskriminasi dari semua murid termasuk kepala sekolah. Kenapa pihak sekolah sangat keras kepada kelas E? Ternyata direktur sekolah lah dalangnya. Dia memutuskan menjadikan kelas E sebagai objek diskriminasi kelas lain agar murid lain bisa lebih giat belajar. Terbukti sistemnya ini meningkatkan siswa masuk universitas terlama. Saat kelas E sedang merasa kurang percaya diri, tidak lama datang Karasuma dan Iriana. Mereka mewakili sebagai guru kelas E. Tentu saja penampilan mereka yang tampan dan cantik membuat kelas lain Iri. Setelah acara pertemuan selesai, Nagisa sedang membeli minuman. Dia sempat dicegat oleh dua orang murid dari kelas lain yang ternyata dulu pernah sekelas dengan Nagisa. Mereka kesal melihat Nagisa dan seluruh kelas E bisa tertawa bebas di auditorium tadi. Saat satu dari mereka malah mengatakan melihat tawa Nagisa dan kelas E membuatnya ingin membunuhnya. Di saat kejadian itu, Karasuma sempat akan membantu Nagisa. Tapi dihentikan Koro Sensei, dia percaya murid-muridnya tidak akan mudah dijatuhkan oleh murid seperti itu. Dan benar saja, jati diri Nagisa yang dingin dan menakutkan muncul ketika mereka mengucapkan kata membunuh. Nagisa pun meninggalkan mereka sambil berkata bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang bunuh-membunuh. Melihat tatapan menakutkan Nagisa, mereka tentu saja terkejut. Di atas sana juga, direktur sekolah ikut melihat kejadian tadi. Entah kenapa, dia malah merasa kesal melihat kelas E dengan percaya diri melawan kelas reguler. Dan di sini, direktur sekolah bersiap-siap melakukan perubahan kepada sistem kelas E. Oke, sampai di sini dulu ya untuk part satunya. Nanti di part duanya, kita akan membahas lebih dalam lagi dan pasti kalian lebih penasaran gimana nasib Koro Sensei dan murid kelas E. Sampai jumpa di part dua! Terima kasih telah menonton!